Kebakaran hutan milik Perum Perhutani di wilayah Gunung Gede, Jawa Timur meluas hingga ke Gunung Ijo. Kebakaran yang terjadi sejak Senin malam ini berdampak pada 8 kecamatan di Ponorogo. Kebakaran hutan yang terjadi di petak 117 Gunung Gede meluas hingga ke Gunung Ijo di Kecamatan Sambit, Jawa Timur. Api meluas karena lokasi yang sulit dijangkau dan angin yang berhembus ke arah barat daya. Kebakaran hutan milik Perum Perhutani ini hanya berjarak 2 km dari pemukiman warga di Desa Sambit. Upaya pemadaman sejauh ini baru dilakukan oleh warga sekitar dan Perum Perhutani. Sementara hari ini belum ada yang tadi. Ya, water lah. Ntar kalau hutan yang semakin habis terbakar kan gak ada yang bermingg global itu kan semakin terburuk itu. Menurut warga desa, sejak musim kemarau tiba kebakaran hutan telah 2 kali terjadi. Ya kalau takutnya kalau merewet ke desa. Terus antisipasi dari warga sendiri Pak? Terus berjaga atau seperti apa? Kalau macam ini biasanya ada petugasnya. Begitu ya? Iya. Tapi belum ada upaya pemadaman itu Pak ya? Iya. Karena ada petugasnya pemadam. Pak selama musim kemarau ini sudah berapa kali terjadi kebakaran Pak di lokasi kita? Mungkin 2 kali. Kebakaran terjadi sejak Senin malam di lahan milik Perum Perhutani. Sampai selasa pagi, area hutan yang terbakar diperkirakan mencapai 30 hektare. Kebakaran berdampak pada 8 kecamatan, yaitu Sampung, Badegan, Selahung, Ngerayun, Bungkal, Sambit, Sawo, dan Ngebel. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi hal ini. Sonimis dan Nanto melaporkan untuk NET.